PEMBICARA 1 Pembali sehat ternyata membuahkan hasil Kepada tim insert, pemain lupus milenial ini mengaku Jika kondisinya kini sudah mulai membaik terutama pada bagian wajah Ya Alhamdulillah keadaan saya sekarang sudah mulai membaik Terutama di bagian wajah Sudah kelihatan normal Dan ngomong juga sudah agak lancar Enggak pelok lagi Seperti kayak dua bulan yang lalu Ya pokoknya ini Mungkin berkat doa semua dari teman-teman Dari pemirsa Dari keluarga Dari sahabat Ya mudah-mudahan saya bisa Sembuh total semuanya Meski demikian Ia mengaku jika kondisi fisiknya masih belum sembuh total Rantaran ia masih merasakan sakit di beberapa bagian tubuh Untuk itu Mami Getol menjalani terapi Agar tubuhnya bisa kembali normal Ya kalau buat kesembuhan total sih Belum Belum Bisa dibilang total Yang tadi aku bilang Jadi Kaki yang masih Agak susah Berjalan Jauh Atau berjalan cepat Musih pelan-pelan Tapi ini Terapi ini masih terus berjalan Ya semoga aja Dari Bantuan Terapi ini Dan Obat dokter juga Bisa membuat Saya sehat lagi Sebelumnya Fahibu sempat merahasiakan sakitnya kehadapan publik Namun saat mendengar Mark Solar yang juga terserang stroke Hatinya mulai terbuka untuk berbagi cerita mengenai sakit yang menggerogotinya Sebenarnya kejadiannya sudah dua bulan yang lalu Cuman saya tidak mau bicara sama siapapun Sama media juga Tidak bicara sama siapapun Pokoknya Saya diam-diam aja Nah itu saya melihat pengmat solar waktu kena Dikena juga sakit stroke juga Terus saya nonton di TV Saya Apa ya Hampir sedih gitu kan Hampir sedih melihatnya Terus terharu Tapi saya juga ngalamin gitu kan Ya Allah gitu kan Kok teman-teman jadi seperti ini gitu kan Ya Saya ambil hikmahnya aja gitu Mungkin Saya dikasih nikmat sakit seperti ini Ya mungkin Supaya Saya lebih Ingat lagi Kepada yang maha kuasa Untuk menjaga kesehatan Terserang penyakit stroke Membuat Pak Mimbo lebih introspek sendiri Ia meyakini Jika rasa sakit yang diberikan oleh Tuhan Adalah sebuah nikmat untuk terus bersyukur Oleh karena itu Ia berharap bisa segera sembuh Dan kembali lagi beraktifitas di dunia hiburan Ya mungkin Berkat melihat Bang Masolar itu Saya jadi Jadi punya Semangat Untuk berobat Dan semangat untuk sembuh gitu kan Dan akhirnya Dokter yang bilang Selama 3 bulan pengobatan Alhamdulillah cuma 2 bulan Muka saya sudah Normal lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.